Prinsip kerja optocoupler power supply switching Dalam beberapa kasus, optocoupler sudah diganti tapi power supplynya belum mau hidup juga Pada video kali ini kami akan menyajikan prinsipnya sebagai referensi jika kita mengerjakan power supply switching Dalam menganalisa kerusakan optocoupler Bagaimana kita mengambil keputusan untuk menggantinya Berikut videonya teman-teman Jadi ini adalah tanda pin 1 anoda Pin 1 dan 2 dan itu tandanya Dan 1 dan 2 selalu pada sirkuit sekunder 3 dan 4 selalu pada sirkuit primer Jadi inputnya adalah 1 dan 2 Pin outputnya adalah 3 dan 4 Dan bagaimana jika kita menemukan kasus seperti ini Pada PCBnya tidak tertulis Pin 1, 2, 3 dan 4 Nah disini perlu kita mengkaji lebih jauh Jadi pertama-tama kita lihat ini adalah outline Kaki 1 adalah anoda, kaki 2 adalah anoda, outputnya emitter dan kolektor 3 dan 4 Kalau kita gambarkan dia seperti gambar kanan atas Ada input, output Jadi kita lihat teman-teman Jadi kita lihat teman-teman 1 dan 2 adalah input Anoda dan kaki 2 adalah input 3 dan 4 adalah emitter dan kolektor Adalah outputnya dari optocoupler Dan disini tidak lupa pula Kami akan mengkaji kontrolnya yaitu TL431 Dan parameternya seperti ini TL431 atau WL431 Nah parameter itu harus kita mengerti dulu Dan ini adalah TL431 Dia seperti zener yang dikontrol oleh pin 1 Selanjutnya kita kalau gambar dia akan seperti ini Digambarkan seperti ini Ini supaya mudah Jadi pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4 Jadi pin 3 dan 4 adalah circuit primer Pin 1 dan 2 adalah circuit sekunder Jadi ini harus kita pahami dulu teman-teman Dan TL431 itu adalah kontrolnya Dia seperti zener Yang di reference ya Tegangan reference melalui resistor Jadi dia akan bekerja Jadi seperti ini teman-teman Dia akan bekerja jika mendapat input Pin 1 dengan tegangan seperti 12 sampai 13 volt Dan pin 2 akan menjadi 12 volt DC Karena dikontrol oleh TL431 Jadi teman-teman ini harus kita pahami Dan ini adalah sebagai referensinya Jadi ini adalah video untuk referensi Jika kita mengalami kerusakan seperti ini 431 dan resistor Jika mengalami kerusakan Maka optocoupler ini tidak akan bekerja Dia tidak akan bekerja teman-teman Jadi ini harus diperhatikan dulu Jadi yang harus dikaji Sirkuit ini ya Jadi dalam masalah-masalah ini Tegangan pin 1 dan pin 2 Harus diukur dulu Dipastikan ada tegangan tidak Sesuai dengan karakteristik optocouplernya Jadi karakteristik optocoupler bisa kita download ya Bisa kita lihat di internet Jadi ini ya 12 inputnya 12 sampai 13 volt DC Untuk pin 1 dan pin 2 menjadi 12 volt DC Itu dikontrol oleh TL431 Jadi TL431 itu kalau di Karakteristiknya itu seperti dioda sener Dia menstabilkan sehingga pin 2 itu 12 volt DC linier Seperti itu kira-kira teman-teman Jadi seperti ini gambarnya Dan selanjutnya kalau kita Melihat drill rangkaiannya Pada modul ini Ada optocoupler Dan TL431 Jadi kita lihat Pin 1 dan 2 Adalah input optocoupler Yang dikontrol oleh TL431 Jadi disini kita harus pahami dulu Karakteristiknya sudah kita ketahui Dan kita akan menganalisa jalurnya Jadi 13 volt itu Dia mendapat supply tegangan dari sini Melalui jalur ini Melalui jalur ini Lewat resistor dia masuk ke Pin 1 Kemudian Dari pin 1 Itu adalah anodanya Dia akan tembus Ke pin 2 Dan dari pin 2 ini Tegangan ini akan Menuju pula ke Pin 3 dari WL431 WL431 Ada pin 1 juga Kita lihat Supply tegangannya dari sana Dan disinilah dia sumbernya Jadi jalur-jalur ini Harus kita pahami dulu Sehingga kita akan mengetahui Lebih jauh kerusakannya Dan kita akan lihat disini Input 14 volt DC Menuju pin 1 13 volt DC Menjadi 13 volt DC Pin 1 nya Kemudian pin 2 Menjadi 12 volt DC Setelah lewat TL431 Setelah ini terpenuhi Maka pin 4 Akan keluar outputnya Dan kita ingat Pin 3 dan 4 Pada sirkuit primer Pin 1 dan 2 Adalah input Yang berasal dari Sirkuit sekunder Jadi Kalau kita sudah pahami ini Dan kita ukur Maka pin 1 Seperti ini 13,1 13,16 Nah disini harus kita Tahu dulu Dari mana 13 ini Jika tidak ada Maka jalurnya Akan kita tracking Seperti Video sebelumnya Jadi seperti ini Teman-teman Kita harus pahami jalurnya Sehingga kita pahami Karakteristik Dari optocoupler ini Bekerja atau tidak Dan Tegangan pada pin 2 Menjadi 12 volt DC Karena sudah melewati Anoda Dan Distabilkan oleh WL431 Atau TL431 Dan ini akan menuju ke Pin 3 Dari TL431 Nah disini teman-teman Kalau kita ukur Tracking tegangannya Akan seperti ini Jadi Tegangan sumber 28 nya ada Min 28 nya ada Seperti ini Dan kita akan Men tracking Semua tegangannya Normal atau tidak Dan ini 14 adalah Tegangan sumber Untuk sirkuit Kontrol dari WL431 Dan Optocoupler Dan kita juga Mencoba Tracking tegangan-tegangan Disini Dan kita lihat Semuanya ada Semuanya terpenuhi Teman-teman Dan Disini Adalah Sirkuit Kontrol juga Yang harus kita Mengerti Jalur-jalurnya Disini juga Keluar 11 Disini Jadi Tegangan ini Semua harus Terpenuhi Sehingga Kita bisa Menganalisa Sampai ke Optocoupler ini Dan ini adalah Pin 2 Ini adalah Pin 1 nya 13 Dan sumber Tegangannya Dia dari mana Ini kita harus Ketahui Dia dari sini 14 Nanti Dirubah menjadi 13 Disini Menjadi 13 Nanti Ke pin Sini Ke rangkaian ini Nanti Dia rubah Menjadi 12 Setelah Lewat Ini ya Optocoupler ini Dia menjadi 12 Jadi Seperti ini Teman-teman Jadi Semua tegangannya Harus kita Mengerti Sehingga Kita Pasti Memutuskan Tidak Kita keliru Dalam Mengambil Keputusan Jadi Semuanya Harus kita Pahami Seperti ini Oke Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton Video kami Kali ini Terima kasih Terima kasih